Sementara itu dalam kategori Solo Remaja Putra dari Provinsi Papua, gelar champion dirai oleh Kabupaten Jayapura setelah mengalahkan pesaing-pesaingnya. Lomba paduan suara untuk kategori Solo Remaja Putra tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan di gedung Serbaguna Rehobot Kaimana yang dicatwalkan pada pukul 9 pagi terpaksa melur selama 4 jam karena harus menunggu mekanik piano tiba dari Jakarta. Pasalnya semua piano yang akan digunakan di tempat lomba mengalami gangguan teknis sehingga seluruh lomba di hari pertama melar dari waktu yang ditentukan dalam jadwal. Lomba Solo Remaja Putra Provinsi Papua hanya diikuti 12 peserta dengan Dewan Curi Ronald Pohan sebagai curi ketua dan Untung Perlindungan Siahaan serta Delimasi Mamora sebagai curi anggota. Para peserta membawakan lagu wajib Imanku ciptaan Beno Manabung dan lagu pilihan Tuhan kau penolongku dan bersama Yesusku ciptaan Relin Kuka dan lagu pikiran C dan perilata lu kerta dan lagu pilihan aye, Dari hasil lomba untuk kategori solo remaja putra, nilai tertinggi diraih oleh peserta dari Kabupaten Jayapura Sehingga berhak meraih gelar champion dan disusul oleh Kabupaten Merauke, Mimika, Biak dan Jayawijaya yang meraih emas Sedangkan kabupaten lainnya hanya puas memperoleh medali perak Dewan juri berpendapat kalau suara anak-anak Papua sudah semakin baik dari tahun ke tahun Namun masih banyak pula yang belum terbentuk Sehingga diharapkan semua peserta yang tampil dapat membanggakan tanah Papua di event nasional Dengan demikian, champion diperoleh dengan nilai tertinggi 81, nomor hundian 6, Kabupaten Jayapura Kemudian sebuah keputusan Dewan juri berpendapat yang tidak dapat dilakukan Sudah banyak yang vokalnya sudah bagus, sudah terbentuk Tapi ada juga yang masih terlalu sedikit terlalu mentah Terlalu ke dalam suaranya begitu ya Kita memikirkan ini nanti juga untuk menjadi wakil provinsi ke nasional Jadi harus bisa bersaing ke nasional Dan ada juga yang sudah bagus Tapi melakukan kesalahan fatal Sehingga harus banyak sekali berkurang Karena ini sudah perlombaan yang tingkat provinsi Tidak lagi ada kasihan-kasihan Hal lainnya turut disampaikan pelatih dari kontingen Kabupaten Merauke Billy Rosegi Yang sebelumnya menargetkan semua kategori yang diikuti kontingen Kabupaten Merauke Bisa meraih medali emas Kami keimana ada padang suara dewasa, padang suara remaja Kemudian solo anak 9-11 tahun Kemudian solo anak 11-13 Kemudian solo remaja Putra Putri 17-24 Kemudian padang suara etnik Vocal drum Dan musik pop gerejawi Jadi hampir semua ikut ya? Hampir semua Sekali lagi, mungkin targetnya apa untuk event di Kabupaten Merauke? Bawa pulang medali sebanyak-banyaknya atau? Sebanyak-banyaknya Dan pasti yakinnya Jika segenak Tuhan sebanyak-banyaknya Dari Kabupaten Kaimana, Cimita Biswo mengabarkan Pemirsa informasi dari Sirbas Herbi Pelaksanaan Pesparawi 2017 Kaimana tadi mengakhiri program Kasuari News hari ini Mewakili rekan-rekan redaksi Saya Natalindo Kerewaimun pamit Jangan lupa saksikan channel Kasuari di Youtube Akhirnya sampai jumpa dan salam Kasuari Channel Jangan lupa like andere Saya jumpa dan salam Kasuari ciem Terima kasih telah menonton!